Hai 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 Welcome back guys with meem chairs Apple Pro Oke kali ini aku bakalan ngereview ya salah satu temen-temen pertanyaan giveaway yang kemarin tuh itu yaitu Gember wafatnya dia nanya gimana cara bikin awet baterai pada Apple Watch guys oke Nah aku ada sedikit tips ya ini aku ada enam cara untuk menghemat daya tahan baterai di Apple Watch kamu nih kalau bisa menerapin cara ini dari mulai seri 1 sampai power seri 3 kamu dikasih oke ini caranya cukup simpel ya kamu cuma dengan ikutin tutorial ini aku sendiri udah pakai tips ini ya dan baterai itu bertahan sampai tiga hari nih guys jadi di hari ketiga biasanya aku bakal ngecas baterai polos aku guys oke yuk Oke guys itu tips yang pertama ya itu kamu tinggal aktifin aja mode airplane nya nih guys ini gak juga beda sama di iPhone ya iPhone pun kalau mode airplane kita online terus pasti dari tahan baterai bakalan awet nih Nah ini pun berlaku pada Apple Watch kamu ya kamu tinggal swipe up aja dari bawah ke atas terus mode airplane nya kamu tinggal online nih guys oke ini simpel banget ya jadi untuk tips yang pertama untuk mode airplane nya kamu tinggal hidupkan aja guys oke nah di tips yang kedua ini ya sama juga dengan iPhone nih yaitu auto brightness guys Nah kalau di iPhone kita harus turn off auto brightness nya ya kita set sendiri nih mau seberapa perang untuk di iPhone nya untuk di Apple Watch nya itu juga sama ya nggak juga beda caranya kamu tinggal masuk aja ke setting pilih brightness nih guys nah disini tuh brightness nya masih full ya cuman kamu tinggal reduce aja nih kamu tinggal klik aja icon yang sebelah kiri nih guys oke oke jadi dengan kamu turunin mode brightness ya otomatis daya tahan baterai itu bakalan meningkat juga nih guys oke ini sih nggak terlalu redup banget ya kalau masih enak untuk melihatnya guys oke nah lanjut yang ketiga yaitu Reduce motion nih guys nah Reduce motion ini kamu tinggal on-in aja nih cuman efeknya apa kalau kamu on-in Reduce motion ya otomatis efek yang ada di Apple Watch kamu itu bakalan jadi hilang ya jadi kayak di sini ya flat aja nih nih simpel banget caranya tinggal kamu masuk ke setting nah di set ini kamu tinggal masuk ke general nah dari general kamu tinggal masuk lagi ke accessibility nih guys nah disini ada Reduce motion ya di Reduce motion ini kamu tinggal on aja nih guys ketika kamu on otomatis efek-efek yang ada pada Apple Watch itu otomatis bakalan mati guys jadi itu akan menghemat daya tahan baterai Apple Watch kemana guys oke nah lanjut yang keempat nih guys yang keempat ini kita turn off notification ya ini membutuhkan device iPhone-nya nih guys jadi kamu tinggal connectin dulu aja Apple Watch kamu ke iPhone kamu nih guys setelah udah connect kamu tinggal masuk ke iPhone kamu ya kamu tinggal masuk aja ke aplikasi Apple Watch ini ini di semua bawaan device iPhone itu udah ada ya kamu tinggal klik aja Apple Watch-nya nah disini ada notification nih guys kamu tinggal klik aja di bagian notification-nya nah disini kamu bisa lihat ya disini ada beberapa notif yang aku udah set off nih guys jadi ketika kamu notification-nya kamu bikin off itu otomatis akan menghemat daya tahan baterai kamu juga nih jadi dia nggak kirim send notification terus ke Apple Watch kamu nih guys semakin banyak notification yang kamu hidupin otomatis baterai juga itu akan bakalan berkurang karena notifnya masuk terus ke Apple Watch kamu guys oke nah lanjut yang kelima nih guys jadi kita udah pertama airplane terus kita udah punya brightness juga terus kita udah turn off terus juga untuk radius musimnya nah selanjut lagi untuk workout nih guys biasanya perusahaan dipakai untuk workout ya kayak jogging lari atau fitness ya Nah kalau fitur ini kamu on-in ya jadi beberapa fitur itu pasti bakalan ke-disable guys nah untuk yang workout-nya nih guys kamu langsung aja masuk ke aplikasi Apple Watch-nya ya jadi kamu tinggal lihat itu ada workout nih guys nah di workout ini kalau kamu lihat itu ada ya namanya power saving mode nih guys nah kalau kamu mau irit ketika kamu menggunakan sembuh jogging atau olahraga kamu tinggal on aja guys untuk kalau saving mode-nya ini lumayan menghemat baterai kamu kok ketika kamu menggunakan Apple Watch kamu untuk olahraga ya guys atau untuk fitur guys oke oke guys ini yang terakhir ya jadi tips yang ke-6 ini yaitu adalah sound haptic nih guys jadi kamu cuma tinggal reduce aja atau kamu udah kurangin aja sound haptic yang ada di Apple Watch kamu guys caranya gimana kamu tinggal masuk ke Apple Watch-nya ya masuk ke setting dan di bagian setting ini kamu tinggal pilih sound haptic nih guys nah di sound haptic ini ya itu kamu simpelnya kamu tinggal silent mode aja nih ini silent mode tinggal kamu aktifin aja cuman efeknya apa ketika ada notification atau ada apapun itu Apple Watch kamu nggak akan geter atau nggak akan ngulain suara apapun ya jadi dia bakalan tetap ngulain notif cuman nggak ada getaran atau nggak ada suara nih di Apple Watch kamu ini bakalan menghemat daya tahan baterai kamu juga guys jadi enam tips yang tadi udah aku kasih tau ya itu bakalan bikin daya tahan baterai Apple Watch kamu tuh selama tiga hari guys oke guys sekian tips kali ini ya kalau kamu ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Apple Watch ini kamu bisa komen di bawah ini guys oke jangan lupa untuk subscribe like and comment ya guys oke sampai ketemu di tips selanjutnya guys bye-bye selamat menikmati selamat menikmati